Apa hukumnya istri tidak melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya? Bapak, Anda usah kecewa dengan kalimat ini. Gak wajib lho, Pak. Istrimu itu menyucikan bajumu. Gak wajib juga istrimu itu menanakkan nasi untukmu. Tapi Anda, wahai suami, justru yang harusnya menyiapkan orang yang menyucikan baju istrimu atau menyiapkan menanakkan nasi buat anak dan istrimu. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Wr Wb. Apa hukumnya istri tidak melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya? Ia hanya mau melakukan kewajibannya untuk melayani suaminya. Buya, ia tinggal bersama saya, mertuanya. Wajibkah saya sebagai mertuanya menegurnya, Buya? Assalamualaikum Wr Wb. Oh, ada bunganya. Bunga lidah mertua. Pohon lidah mertuan. Kenapa begitu? Katanya yang jelekit. Ada mantu kurang ajar katanya. Mertuanya ngomong jelekit. Mantu kurang ajar. Ini hidup di mana? Di neraka kali ini. Perasaan bahwa mertua ada yang paling indah. Bagaimana enggak anaknya digasihkan kok? Dirawat dari kecil kok enggak indah. Bagaimana? Anda ini fahamnya gimana? Masa ada? Lu menantu? Wah, menantu bagi seorang mertua harusnya. Apa? Dia telah mengerawat anaknya kok. Telah menemani anaknya di saat mertua mungkin akan mengadap kepada Allah, memati, dan sebagainya. Jadi yuk kita pepandangan yang positif kepada siapapun ya. Abaliknya orang baru yang menjadi keluarga kita, mertua, ataupun anak. Suami, istri, hidup indah. Cuma kadang untuk mencapai tingkat keindahan ini kadang susah bagi sebagian orang. Sehingga tingkat keindahan namanya tingkat akhlak. Level tinggi ehsan. Tapi di saat level akhlak ini tidak terwujudkan, maka paling tidak level VK. VK ini adalah enggak enak. Kalau orang mainnya VK-VK saja itu sangat dasar. VK itu adalah untuk menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan perlu VK. Tapi lebih tinggi adalah akhlak. Makanya VK diberlakukan VK, mahkamah dan sebagainya. Mahkamah itu untuk menegakkan keadilan. Kapan keluarga dibawa ke mahkamah? Setelah ribut waris. Kan enggak enak, ngapain ribut waris? Level tinggi aja, enggak usah ke mahkamah. Kenapa? Pembagian waris dengan indah. Itu level tinggi. Biarpun ada penegak hukum, jangan anda... Sederhana aja, biarpun anda jago nambal panci. Kalau beli panci, jangan panci bolong. Panci yang utuh dong. Mentang-mentang saya itu pakar penambal panci. Sehingga kalau ke pasar, pasti yang saya beli adalah panci bolong. Anda ini sakit. Maka level ilmu tambal anda itu akan berlaku kapan? Bukan anda mencari atau membolongi panci. Tidak. Ilmu menambal anda baru berlaku jika ternyata panci anda sudah pakai lama, bolong. Jadi kita levelnya, level akhlak yang diajar ke Nabi. Maka kalau sudah level akhlak tidak bisa kepakai, maka baru penegaan fikih. Maka kalau sudah orang Tuhan yang berputar pada dunia fikih itu, kata para ulama itu gersang. Tidak pakai fikih, sengsara. Hidup fikih. Nah makanya, kalau level fikih itu begini ibu. Bapak tidak usah kecewa dengan kalimat ini. Tidak wajib loh pak. Istrimu itu menyucikan bajumu. Tidak wajib juga istrimu itu menanakkan nasi untukmu. Tapi anda wahai suami, justru yang harusnya menyiapkan orang yang menyucikan baju istrimu. Atau menyiapkan menanakkan nasi buat anak dan istrimu. Dipotong sampai di sini videonya. Orang dunia nanti. Nah, karena apa? Itu level fikih. Dan wajib bagi suami beri nafkah. Sudah tidak boleh menyucik baju. Sudah nafkah. Ternyata level nafkah itu dalam bahasa fikih baru kena. Kau perempuan, hei perempuan. Level fikih dalam urusan nafkah itu sebetulnya adalah yang penting kau hidup. Segenggam beras. Tidak usah diajak jalan-jalan makan sate. Tidak perlu itu. Baju yang penting menutup aurat. Itu kan level fikih. Yang penting hidup benar. Rumah ala kadarnya. Tidak perlu bangun rumah megah sampai disiapkan macam-macam. Tidak perlu dalam level fikih. Akhirnya apa? Karena Anda tidak mencucikan baju suami, Anda dikasih dua mud, dua genggam beras. Cuma karena suamimu tidak hanya memberi dua genggam beras. Untuk makanmu saja. Ternyata belikan anting, baju, segala macam. Maka ya hidupmu jangan hanya melayani suami di atas ranjang saja. Bukan. Untuk melayani kebutuhan suami saja. Tidak. Ternyata harus berkembang. Karena sudah ada kelebihan semuanya. Sudah masuk level akhlak. Sehingga pada level Anda jangan membeda-bedakan tugas siapa. Maka kalau ada suami sudah membeda-bedakan tugas. Ini suami tidak benar. Ada suatu yang istri. Bu ya. Ya kenapa? Suami saya itu Masya Allah tidak pernah nyentuh anaknya. Masa mandikan saya. Yang memberi makan anak saya adalah saya. Ibu. Itu anak siapa bu? Saya. Terus tetangga yang suruh memberi makan. Makan. Ya benar kan ibu-ibunya anak. Ibu ngasih makan. Tapi. Nah. Kalimat tapi ini sudah ada ketidakharmonisan. Jadi jangan sampai hidup kita itu main hitung-hitungan begitu. Makanya seorang suami kalau pulang ke rumah. Ternyata istrinya lagi capek dan sebagainya. Ya enggak ada masalah sih. Kenapa sunyi baju aja kok gengsi amat. Salih melengkapi dong hidup itu. Kalaupun tugas suami ternyata istri dia mengerjakan. Kerjakan. Itu karena sudah kita apa? Aku berbuat untuk orang yang aku cintai. Level-level mahabbah. Level cinta. Bukan level kewajibanku ini itu. Enggak sederhana. Remeh banget hidup manusia. Hitung-hitungan nanti. Hidup enggak enak begitu. Maka jangan main tutup. Maka rumpus hidup indah yang pernah punya sampaikan apa? Lakukan kewajibanmu. Jangan banyak menuntut. Selesai. Mertua. Ntar dulu mertua yang kecampur dulu disini. Saya bakal suami istri. Tadi kan mertua yang ngomong. Saya sebagai mertua ngapain? Memang enggak wajib. Anakmu apa? Mantu perempuanmu itu nyucikan baju. Baju suaminya. Cuman kita pengen tahu. Anakmu itu ngasih nafkah berapa kira-kira. Kalau pelit banget dua mood. Apalagi suami enggak pernah ngasih nafkah. Sudah begitu istrinya nyuci baju. Sudah enggak ngasih nafkah. Enggak ngasih nafkah. Pegangguran di rumah main perintah. Istrinya suruh anak nasi. Nyuci baju. Ketahuilah. Kalah sama sapi. Sapi, bendirah, sapi, becantan. Saya rendahkan betul laki-laki begitu itu. Kalau laki-laki sakit. Karena dia merendahkan dirinya. Anda pernah tahu ada sapi? Sapi suami istri. Itu sendiri-sendiri. Enggak pernah sapi. Yang tolong ambilin makan buat saya. Enggak ada. Sapi laki-laki jangan dimakan sendiri. Enggak orang kok ada suami itu. Sudah enggak mau kerja. Iya kan? Kok memperbudak rumah tangga? Ada istri memperbudak suami juga. Memperbudak dengan tuntutan. Sampai suami yang buat tahu kerja. Ini rumah harus belum jadi. Aduh sampai. Sehingga apa? Aku lebih senang duitmu yang datang daripada dirimu. Wah, dia kan raja. Tidak begitu hidup itu. Wahai hamba Allah. Hidup bukan main tuntutan-tuntutan. Sehingga pada akhirnya terbentuklah satu tradisi yang luar biasa. Suami tidak segan-segan berikan hadiah yang lebih kepada istrinya. Bajunya pun juga banyak. Sering diajak kemana. Makan ini dan seterusnya. Ternyata istri rumah menyuci baju suami dan sebagainya. Kemudian menanakan nasi. Bahkan lebih dari itu. Spesial bang. Hari ini aku telah beli minyak baru untuk micit. Abang sudah aku siapkan. Oh, tak taunya suami yang ngomong. Aku juga beli. Padahal semalam aku sudah kemarin ngirim. Aku micit kamu sayang. Loh, rebutan mau micit pasangan. Aduh. Ini. Langsung pulang dari majlis picit-picitan semuanya. Alhamdulillah harus indah. Jadi bahasa fikih itu seperti itu. Kemudian level akhlak. Hidup anda jangan di lingkung fikih. Kita perlu berakhlak mulia. Dengan pasangan tidak menyakiti. Istri Masya Allah bayangkan. Apa yang bisa diharap. Sama suami ogah-ogahan. Anak-anak nasi enggak. Senang shopping. Keluar semaunya sendiri. Ditegur. Satu kalimat balas sepuluh kalimat. Masya Allah. Pertanya tanggal. Aduh. Itu nemu dari mana. Itu ditongsa. Apa kali perempuan begitu. Ini masalah semuanya. Amin. Jadi jangan hitung-hitungan dengan pasanganmu. Biarpun itu bukan pekerjaanmu. Tapi itu pekerjaan untuk siapa? Untuk orang yang kau cintai. Apakah tidak indah dengan itu? Memang itu adalah baju. Itu adalah nyuci baju. Bukan bagianmu, istri. Akan tapi kau nyuci baju untuk siapa? Itu baju orang yang kau cintai. Lihat. Bukan ada jeletuk. Suami bikin sebel. Wah repot ini. Kenapa bikin sebel? Suaminya juga enggak peduli. Nah ini enggak boleh begitu. Eh para suami. Yuk kita saling berpikir bagaimana. Kita memberikan sesuatu yang lebih kepada pasangan kita. Terserah apakah pasanganku memberikan lebih kepadaku atau tidak. Dengan rumus sederhana. Lakukan kewajibanmu. Jangan menuntut. Berikan yang lebih. Sebagai tanda cintamu. Kemudian apa? Jangan menuntut. Selesai. Cucikan baju. Bersihkan rumah. Siapkan segala macam dan sebagainya. Suami pun melakukan sesuatu yang lebih. Hidup indah itu jangan bahasa fikir-fikir. Lalu apa yang perlu dilakukan mertua? Ya jangan dulu saya enggak tahu. Jangan-jangan yang kurang ajar anaknya sendiri. Sampai istrinya enggak mau nyuci baju. Saya enggak paham itu. Jangan gampang marah-marah kemantu. Wahai marah mertua. Jangan-jangan anakmu yang kurang ajar. Saya ingin. Sudah dengar ini semuanya. Insya Allah belajar semuanya. Indah ya. Pulang ke rumah yang indah. Jangan biasa memperbudak pasangan. Akan tak bisa indah. Indah adalah kata Syedina Ali. Jadilah kau wahai istri budak suamimu. Dan wahai suami jadilah kau budak sistrimu. Saling menjadikan dirinya budak pasangannya. Bukan memperbudak. Itu adalah keindahan dalam hidup. Wallahu'alam bisawab.